Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat masih bersama saya Mr. Z bicara Kali ini sengaja saya akan tampilkan untuk sahabat Terkait dengan komunikasi, konsultasi bersama Mr. Z Dan seluruh warga masyarakat yang membutuhkan Dimana saja di seluruh Indonesia Mari kita saksikan bersama percakapan Mr. Z Oh, Minahasa Selatan Terus, Ibu ini orang tua kandungnya Orang tua, apa namanya, adik dari mamanya, karena mamanya bisu kan Oh, ya terus Namanya bisu, jadi saya yang bantu top Ibu, apanya, apanya Tante, tantenya Tantenya, berarti ada hubungan keluarga ya Ya terus, terus, ya gimana ceritanya, gimana Ya ceritanya, ini anak saya kan perempuan Terus anak ini pacarnya ini usia 15 tahun Anak saya juga ini, anak saya ini usianya juga 15 tahun Terus, sekarang sementara hamil Sementara hamil Terus, si laki-lakinya ini mengelat, Pak Jadi, ini saya mau nanya di Bapak Apakah itu bisa kalau misalnya saya melapor di pihak kepolisian begitu, toh? Minta di proses, apakah bisa? Karena sama-sama dibawa umur, kan, Pak? Ya Tapi kan masalahnya anak saya juga ini kan sudah hamil, Pak Iya, iya Sekolah? Masih sekolah? Sudah putus sekolah, Pak SMP SMP Mohon maaf, usia 15 tahun, ya? Iya Oke Jadi, anak sama anak semuanya di bawah umur, ya? Iya, Pak Walaupun mereka pacaran, kan? Iya, iya, Pak Oke, artinya suka sama suka itu, ya? Nah, itu masuk kategori perlindungan anak, ya, kan? Itu bisa dilaporkan, Ibu Iya Bisa dilaporkan Bisa dilaporkan kepada yang berwajib Ini ambilnya sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan lagi, Pak Sudah mau habis 4 bulan, nih Nah Siapa-siapa yang tahu di antara keluarga-keluarga semua tahu? Waktu dia hamil, Pak Iya Keluarga, iya, sudah mengetahui Tapi pertama kali mengetahui, saya, Pak Saya melihat kondisinya, kan? Terus saya periksa dia Iya Periksa kemana? Iya Saya, maksudnya saya tanya dulu di dia Apakah dia hamil begini, Pak? Iya Tanya Lalu saya, apa, dia punya perut, kan, Pak? Hmm Lalu, iya, memang dia sudah mengakui Terakhir akhirnya itu, bulan Agustus, Pak Semenjak dia pacaran dengan silat-silat itu Agustus, September, Oktober, November Iya, sekarang masuk ke bulan keempat, ya, terus? Iya Maksudnya bulan keempat Iya Lalu, silat-silatnya ini mengelak Mengelak Begini, saran, Pak Iya Saran saya Iya Saran saya kan sudah ada kata-kata mengelak, nih, ya Iya Iya, iya Ibu Ibu siapa, nih? Saya nggak tahu namanya, nih Ibu Ibu Merti, Pak Ibu Merti dari hal, apa tadi? Minahasa Selatan, ya? Minahasa, iya, Minahasa Selatan Amurang, Amurang, Minahasa Selatan Amurang, Amurang, Minahasa Selatan Berarti, menado, ya? Iya, menado, Pak Begini, saya punya, apa namanya, pendapat Ibu bawa anaknya ke puskesmas Atau ke dokter Iya Itu satu Supaya pemeriksaan itu betul-betul pemeriksaan medis, oke? Yang kedua, disiapkan data diri anaknya Iya Data diri anaknya seperti rapot, akte kelahiran Apa namanya itu Akte kelahiran, kemudian apa Kakaknya masuk di siapa, orang tuanya dan sebagainya Oke Nanti didampingi sama Kalau ada yang dekat-dekat dari kelurahan Mungkin bisa langsung lapor ke polisi, Bu, ya? Di Poresnya, ya? Pores Minahasa, ya? Minahasa aja, ya? Iya, Pores Minahasa apa namanya? Minahasa Selatan Ini, ya? Ya, Minahasa Di Pores, ya? Di Pores Minahasa Selatan Agar segera ditindaklanjuti Tapi sebelum itu Ibu ke puskesmas dulu bawa anaknya Supaya meyakinkan bahwa dia hamil Iya, 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 iya Persoalan 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 itu Mengelak Tidak mengakui Dan sebagainya Itu ada caranya Tapi Untuk mengantisipasi sekarang Ibu bawa ke dokter Supaya ada catatan rekam medis di dokter Iya, iya, iya Ya, gitu ya? Iya, 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 iya Nanti Setelah ada rekam medis dari dokter Dokter sudah menyatakan bahwa positif hamil Gitu ya Positif hamil Atau apa Nanti bukti Hasil pemeriksaan dokternya Dibawa terus ke kantor polisi Untuk laporannya ya Biar anak itu yang nangani nanti polisi Nah, sekarang saya tanya Sejauh sebelum melapor Saya tanya Nanti kalau polisi kan ada solusi-solusinya kan Iya, iya Kalau itu nanti kan menunggu Menunggu waktunya untuk usia nikah Tapi Saat sekarang ini Supaya ya Supaya si lakinya itu tidak mengelak Maka laporannya ke polisi Nanti di polisi bisa kok Bagaimana penanganannya gitu Iya, iya, iya Iya, iya Jadi berarti Maksud saya berarti Kalau nanti dia tetap mengelak Sudah upayakan secara kekeluargaan Tapi dia tetap mengelak Berarti bisa di proses hukum ya Pak? Oh bisa, sangat bisa Justru saya sarankan Justru saya sarankan lapor dulu Iya, iya, iya Karena kalau nggak lapor Dia mengelak terus nanti Iya, Pak Nah, nanti kalau sudah lapor Polisinya sudah Polisinya sudah Apa Memanggil dia Kemudian dia ada Mengakui dan sebagainya Terus nanti ada solusi di kantor polisi Iya, iya Nah, solusinya seperti apa Nanti minta bantuan sama Pak Polisinya ya Iya, 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 iya Semua akan dilayani nanti Semua akan dilayani Yang penting Ibu Percaya sama saya tadi Kepes-kesmas dulu Iya Nah, terus Habis itu Karena Identitas anak Eh, identitas anak Kemudian Anaknya nggak boleh keluar-keluar dulu Supaya nggak ada tuduhan-tuduhan lain nanti Iya, iya, tidak Ini kan dia tiada mengidang Jadi dia ada di rumah Iya, iya Udah Pokoknya begini aja Begini aja Nanti Siapapun yang Apa Yang penting laki-laki itu Pernah melakukan perbuatan terhadap Si anak ibu Itu Iya Artinya sudah kena Sudah bisa Iya, iya Kenapa marah perawannya juga dia yang dapat kok Nah, itu dia Apalagi masih anak Terus Yang kedua Memang sama-sama anak-anak Memang, ya kan Iya Iya Memang sama anak-anak Tapi Undang-undang ini dibuat Undang-undang ini dibuat Untuk melindungi yang lemah Siapa yang lemah? Yaitu Wanita Iya Iya, Pak Oke Begitu ya Iya, iya Iya, Pak Makasih banyak, Pak Makasih banyak Atas bantuan, ya Pak Nanti saya Tunggu lagi Kalau bagaimana, ya Pak Biar belum Kedemuk muka Tapi, Pak Saya tadi Pelajari undang-undang Perlindungan anak Saya dapat Nomornya, Pak Dari situ Iya, boleh Ya, boleh Iya, makasih banyak, Pak Ya, makasih banyak Bagaimana Bagaimana Pelayanan Pelayanan saya Bagaimana Bagus Sangat Bagus Sangat Baik Sangat Sempurna Saya merasa puas Lega Cukup jelas Tingkat padat Dan jelas Amin Ya, terima kasih ya, Bu Hatiha Iya, Pak Terima kasih Dari Halmahera Apa tadi? Dari mana? Dari Amurang Amurang Minahasa Selatan Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, ya Sulawesi Utara Manado Manado, baik Iya Terima kasih Bye-bye, Jongana, ya Eh, coba Menerimaannya dengan Bapaknya Oke, terima kasih Sama-sama Selamat malam Demikian sahabat Semoga Bermanfaat Untuk sahabat semua Ini adalah Panggung saya Memberikan Yang terbaik Kepada warga masyarakat Demi memahami Hukum Dan Keadilan Demikian, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati